Pasal penodaan agama kembali memakan korban. Terbaru, korbannya pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Panji resmi ditetapin sebagai tersangka oleh Baris Krim Polri. Baris Krim bilang, ini keputusan yang udah disepakati dari hasil proses gelar perkara. Dalam perkara ini, penyidik udah meriksa 38 saksi dan 16 saksi ahli. Ada ahli agama, ahli pidana, dan ahli sosiologi. Juga beberapa alat bukti pendukung, mulai dari hasil uji laboratorium forensik sampai fatwa MUI. Panji dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal penodaan agama. Panji diancam maksimal 10 tahun penjara. FYI, beberapa minggu terakhir Panji jadi sorotani. Ajarannya di pesantren Al Zaitun dan pernyataannya dianggap kontroversial. Misalnya, soal jamaah laki-laki dan perempuan yang nyampur dalam satu saf yang sama ketika menunaikan sholat Idul Fitri lalu. Panji juga mendorong perempuan jadi khotib sholat Jumat. Dan pernyataannya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, tapi dengan bahasa Nabi Muhammad. Kontroversi-kontroversi yang dilakuin Panji itu berujung tudingan udah nyebarin ajaran menyimpang. Bahkan, Panji dilaporin ke polisi terkait dugaan kasus penistaan agama pada 23 Juni lalu. Saat ini, Panji belum ditahan baris krim Polri. Baris krim bilang masih ada waktu 1x24 jam sebelum menentukan status penahanan terhadap Panji. Pasal penodaan agama yang dipakai buat menjerat Panji sebelumnya banyak disayangkan. Di antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Setara Institut, dan lainnya. Polisi juga diminta menghentikan penyidikan terhadap Panji karena itu adalah kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Pasal tau aja nih, penerapan pasal penodaan agama lebih tampak sebagai peradilan oleh tekanan masa. Ini misalnya dialami selebgram Lina Mukherji yang saat ini jadi pesakitan. Penetapan Panji sebagai tersangka penistaan agama menambah daftar kelam kebebasan beragama di negeri ini. Indonesia bakal dianggap sebagai negara yang kurang demokratis dan gak menghargai HAM. Stop memperburuk kualitas demokrasi Indonesia.